Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi aku mesan nasi gudek. Ya lumayan, harganya cukup murah. Yaitu Rp15.000. Nih, kita lihat. Sudah dapat sambal. Uh, nasinya banyak yuk. Terus ini dikasih telur. Wuih, sama gudeknya. Terus dikasih sayuran. Lodo. Wuih. Terus jangan lupa. Dikasih cecek. Hmm, yummy. Nah, di sebelah situ ada warkop juga ya. Yang sangat terkenal. Mohon kalau kalian sarapan pagi di sini. Wuih, rame banget. Hmm, karena nasi bungkusnya cuma Rp8.000. Wuih, mantap. Nih, parkirnya di sebelah sini. Pokoknya cirinya mudah banget. Kita ada di Sedep Roso. Nasi gudek, nasi pecel, nasi rawon. Yes. Oke, saatnya membayar. Nah, seperti ini loh. Hmm, nampak lagi dibungkus. Pokoknya cari aja ya. Di tepian jalan di Ahmad Yani. Ya, ciri khasnya seperti ini. Tuh, sampai supir angkot ngetem di sini. Saking enaknya. Hmm. Apalagi di sejajar sana itu. Wow, berderet warkop loh. Sangar loh. Aduh. By the way, di sini bebas parkir ya. So, jangan khawatir. Karena parkirnya gratis. Ini dia gudeknya. Kita kasih lihat. Hmm. Gimana ini menurut kalian? Dengan harga Rp15.000, dapet segini banyak. Wuhh, worth it banget. Asli. Udah dapet ayamnya juga. Ada gudek. Terus ada telurnya. Wih. Sama jangan lupa ada ceceknya seperti itu. Tuh, nasinya. Buahnya kan? Terus udah gitu dikasih peyek loh. Wow. Hahaha. Asik. Oke. Ya, pokoknya saranku kalau kalian lewat jalan sama jalan ini, mampir aja di warung Sedep Rosso. Lokasinya mudah dijangkau. Parkirnya juga gratis. Dan bersebelahan sama apotek Kimia Pharma ya. Mungkin kalau kalian cari di Google Map, cari aja Kimia Pharma. Oke. See you guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi aku beli gudek, sekarang saatnya bersantai. Yaitu di taman yang sangat sepi. Berada di area komplek perumahan. Coba tobak, aku ada di mana ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gila, asik banget loh. Meskipun sekarang lagi gerimis, ya seperti ini. Kita lewat sini. Tuh, di sini ada taman bermainnya. Wih, cocok nih. Terus ada gas sebo-nya juga ya. Jadi bersantai duduk-duduk di situ. Sambil bermain. Ya, cocok banget. Apalagi kalau ke sini, bawa anak kecil. Wih, mereka pasti happy. Swear. Tuh, nyaman banget kan? Bisa makan di situ. Ya, bersantai. Sambil menikmati suasana sore. Oke. Cukup lengkap ya mainannya. Ada jungkat-jungkit. Terus ada putar-putaran. Dan ada ayunan. Tuh, di sebelah sana. Aku dulu suka banget loh. Waktu kecil ayunan kayak gitu. Oke. Gimana menurut kalian? Ini taman ada di perempatan ya. Jadi tepat berada di tengah dari perumahan. Ya, bisa dibilang perumahan ini juga cukup elit. Meskipun penduduknya ya sepi-sepi aja sih. Nih, kalian lihat. Wih, tertata dengan rapi dan bersih. Jadi cukup asri ya. Kita ajak berkeliling sebentar. Nah, aku tadi dari sana. Sekarang aku akan berjalan menelusuri tepian dari taman ini. Wih, apa ini? Tanamannya unik, men. Oh, ada pus. Pusnya lagi bersantai. Oke. Jadi seperti ini ya. Kondisi taman asri. So, saranku kalau kalian kesini, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ya, udah disediain tong sampah. Seperti itu. Oke. Gak ada alasan untuk buang sampah dimanapun. Harus di tempat sampah. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, gimana negara ini mau maju kalau kalian masih buang sampah sembarangan. Seperti itu. Mulai dari diri sendiri. Intinya itu sih. Nih, kalian lihat. Wow. Jadi lewat dari manapun bisa ya. Ada tempat penjuru. Jadi empat pintu di setiap sudut. Seperti itu. Oke. Ini gasnya buahnya kuat loh. Kokoh. Berbahan semen. Jadi jangan khawatir. Wow. Disitu ada hiasan cinta. Cocok nih buat foto-fotoan. Iya kan? Hmm. Mantap. Kita tunjukin sekitarnya. Jadi biar kalian tahu. Seolah kalian ada di lokasi. Seperti itu. Ya, syukur Alhamdulillah sih. Tapi berhubung sekarang gerimis ya. Jadi orang-orang pada dirumah. Alias. Ya, begitulah. Mungkin tidur siang. Haha. Tapi gak apa-apa. Santai aja oke. Seketak lewat sini. Hmm. Coba-coba. Seketak lewat sebelah sini aja. Soalnya tadi kan udah lewat situ ya. Nih, tak tunjukin. Ini adalah hiasan buat foto-fotoan ya. Hmm. Pigora cinta. Dia sih berbagai macam bunga berbentuk love. Oke. Wih, wih, wih. Mewantap ini. So where. Tuh, ya kan? Sampai ke sana. Jadi bisa dibilang cukup luas ya taman ini. Saat lu tahu. Apalagi lantainya. Tuh, cukup bersih. Bisa buat lari-larian. Ya, kejar-kejaran seperti itu. Haha. So jangan khawatir oke. Karena lalu-lalu kendaraan disini sangat sepi. Jadi meskipun bahwa anak kecil bermain. Ya, gak khawatir. Kalau sampai ke jalan-jalan. Hmm. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira taman asri seperti ini ada di mana lagi ya kalau di Surabaya? Silahkan tulis di kolom komentar oke. Yang jelas ada di sini. Sita duduk sebentar. Dari tadi berkeliling men. Hmm. Memperlihatkan suasana. Ini mejanya. Kursinya. Ya, bisa buat berkumpul untuk 20 orang cukup. Apalagi banyak pintu dari segala penjuru. Jadi cukup asik ya. Hmm. Bisa buat pertemuan juga. Terus ada juga permainannya. Jadi kalau ngajak anak kecil disini pasti betah. Hmm. Iya sih. Apalagi ditutupi sama tanaman rindang ya. Hmm. Koleksi banget nih bunga-bunganya indah. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian bisa nggak tidur di tempat seperti ini? Coba bayangin malam hari di tempat gelap. Ya anggap aja di sini cuma cahaya temaram. Terus tidur di sebelah situ. Kira-kira horror apa nggak ya? Aduh. Jangan-jangan dibangunin sama Mbak Kun. Ya nggak tau sih. Ibaratnya kayak uji nyali gitu. Ya nggak heran sih. Karena semua tempat pasti ada penghuninya ya. So jangan khawatir. Dan jangan kaget. Apalagi jangan takut. Hmm. Karena kita nggak boleh takut dengan hal-hal seperti itu. Oke. Mantap loh ini. Swear. Meskipun taman ini bisa dibilang jarang digunain ya. Ya bisa dibilang cukup sepi sih. Jarang ada yang main di sini. Karena mungkin sibuk beraktifitas. Atau jarang penduduknya yang mempunyai anak kecil. Seperti itu. Hmm. Tapi di sini banyak warga yang parkir mobil. Di tepi jalan. Aduh. Tolong deh. Tuh. Ada push. Push. Kelihatan nggak? Dianya lagi bengong. Ya saranku kalau kalian punya mobil. Mendingan beli garasi dulu. Atau bikin. Karena kalau mobil ditaruh di tepi jalan. Meskipun jalannya sepi. Itu sangat mengganggu. Sumpah. Ganggu banget. Ya ibaratnya. Janganlah kalian bergensi. Karena gengsi akan merugikan dirimu sendiri. Oke. Itu sih sebenarnya. Karena nggak penting dipuji sama orang. Sumpah. Nggak penting dilihat mewah. Dilihat kaya. Atau apapun itu. Ya bergayaan hidup semampunya. Sederhana. Dan apa adanya. Yaudah. Mungkin segini dulu ya reviewnya. Mengenai sebuah taman yang asri. Di kota Surabaya. Hmm. Bisa dibilang taman ini. Ya cukup menyenangkan. Dan sangat nyaman. Apalagi untuk disinggahi. Sore hari. Pagi hari. Siang hari. Ya monggo. Asalkan dijaga kebersihannya ya. Ya seperti itu. Jadi dimanapun kita. Kita harus. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tersebut. Nggak boleh mengotori. Apalagi. Mencoret coret. Ataupun merusak. Ya nggak boleh lah. Karena ini adalah milik umum ya. Milik kita bersama. Yang harus dijaga. Seperti itu. Oke. Kita tunjukin atapnya. Sangat kokoh ya. So jangan khawatir. Kalau mau berteduh di sini. Bisa banget. Di taman asri. Yang ada di lingkungan komplek perumahan. Yang ada di kota Surabaya. Yaudah. Mungkin segini dulu reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like. Share and subscribe. Makasih udah nonton. See you guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.